Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilazim arsala Rasulullah bin Huda Wadini lhaq liatihara'u ala dinikuli Walaukari'al kafirun Walaukari'al musyrikun Walaukari'al munafikun Salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat sehat Yang bisa kita rasakan pada waktu ini Terus salawat serta salam Tak lupa marilah kita aturkan baginda kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliya Iliah sampai zaman terang-terang ini Saya akan membawakan Isi tentang Sabar Dalam menjalani Ujian Dalam menjalani kencipan ini Mesti ada peristiwa Peristiwa yang sering kita alami Dari baik yang menyenangkan maupun yang buruk yang tidak menyenangkan Mulai dari yang baik Bagi manapun peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih maupun kita pilih Nah Peristiwa yang semuanya yang akan datang silih berganti Tidak sedikit peristiwa Tidak menyenangkan yang sehingga peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan Semisal kalian ada ejekan gitu kan Kayak diejek temen gitu kan Ih kamu gini 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 Ya sabar aja Kamu juga kok yang dapat Nah Gitu aja Simple Terus ada lagi Apakah sabar dalam menjalani atau sibuk mengeluhnya Kepada Allah SWT Itu terserah kalian sih Ya kalian sendiri kok yang ngelakuin Nah Ujian-ujian yang telah Allah berikan Akan menjadi pahala Maupun derajat kita akan ditinggikan Di hadapannya Makanya sabar Dengan catatan Kita sabar dalam menjelajahi Dalam menjelajahi Ujian Yang Kalian alami maupun saya alami Nah Dengan kesabaran penuh Allah akan menjadikan Ujian tersebut Menjadi sebuah Anugerah yang maha dasyat Ada Dalil Di Al-Quran Yang berbunyi Yang artinya Dan kami akan Dan kami akan Menguji kalian Dengan Sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Ciwa dan buah-buahan Dan sampailah Mbak Kabar gembira Buat orang-orang Yang bersabar Sebagai orang Muslim Yang baik Dan merasa beriman Tentu kita bisa Berlaku Sabar Atas apapun Yang Allah telah berikan Hal ini Karena setiap Ujian yang akan datang Adalah kirimannya Dan Allah Tahu Bahwa kita Mampu Menjalannya Bahkan Allah Sendiri Telah mengatakan Tidak akan Menguji hambanya Di luar batas Kemampuan hamba tersebut Ya Sabar itu Terbagi menjadi Tiga Yang pertama Sabar dalam Menaati Perintah Maupun Larangan Yang kedua Sabar Atas menghadapi Musibah yang diberikan Yang ketiga Sabar Sabar Akan ujian Kesenangan Jadi Jangan mengira Bahwa sabar Hanya harus dimiliki Orang-orang Yang tampak Yang mempunyai Hidup yang Sengsara Hanya Karena Sebenarnya Kesenangan Bisa jadi termasuk Ujian yang diberikan Allah Apakah Kesenangan tersebut Akan membuat Semakin Menaati Allah Atau malah Sebaliknya Oleh karena itu Marilah berupaya Untuk selalu bersabar Menerima Ketantuan Dari Allah Atau Yang digariskan Semoga Allah Menjadikan kita Hambanya yang selalu sabar Agar menjadi orang-orang Yang dicintainya Mungkin Itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati